Seperti yang dikatakan oleh Dewa Sutra Halus, jika beberapa waktu berlalu, dan mau besar dan mau kedua menjadi cukup kuat, mereka mungkin akan mengambil ramuan abadi itu. Tumbuhan abadi itu adalah makhluk jiwa tipe tumbuhan, dan tidak mahir dalam pertempuran. Di sisi lain, beruang cakar teror emas hitam hampir merupakan makhluk jiwa yang paling menakutkan, dan pertempuran adalah keahlian mereka. Nenek moyang mereka di zaman kuno mungkin adalah individu yang bisa menandingi naga raksasa. Huo Yuhao menatap keduanya dengan jengkel, tapi dia merasa bahagia di dalam. Pertumbuhan mau besar dan mau kedua tidak diragukan lagi menambah banyak kekuatan pada sekte Tang sekali lagi. Wah, ini terasa enak sekali, enak sekali. Kakek, aku tidak ingin pergi. Di sini terlalu nyaman. Suara Raja Beruang Es terdengar dari mata air es dingin ekstrim. Huo Yuhao menjentikan kepalanya. Raja Beruang Es sedang berenang dengan gembira dan tanpa peduli di mata air dingin ekstrim dalam bentuk aslinya, tubuhnya memancarkan cahaya biru sedingin es. Dia tampak sangat menikmati dirinya sendiri. Anda, Anda tidak bisa berkata-kata, dan tumbuhan abadi lainnya terdiam. Mereka mengira mau besar dan mau kedua cukup besar, tetapi mereka benar-benar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang ada di depan mereka. Terlebih lagi, Raja Beruang Es, yang masih berenang dengan gembira, tidak menutupi auranya sama sekali, dan gelombang tipe es yang menakutkan membuat aprikot halus berkobar, yang berada di sisi mata air matahari berkobar, bergetar tak terkendali. Kedua beruang kecil itu sudah cukup memberi mereka masalah. Jika beruang ekstra besar ini mencobanya, dia mungkin tidak memerlukan waktu beberapa hari untuk melahap setiap tanaman di tempat ini. Semua tanaman di tempat ini mengkhawatirkan keselamatannya, dan tidak ada yang berani bersuara. Mereka takut membuat marah Huo Yuhao atau beruang besar ini. Huo Yuhao mengumpat pelan saat dia mengaktifkan demi pelani spektralnya, dan dia melemparkan mau besar dan mau kedua dengan masing-masing satu tangan ke dalam demi pelani. Dia mendirikan perbatasan di dalam pesawat untuk melindungi beruang agar tidak disakiti oleh mayat hidup di luar sebelum dia kembali ke mata air es dingin ekstrim. Dia secara alami tidak takut dengan mata air dingin ekstrim pada budidayanya saat ini. Suhu di sekitar mata air es dingin ekstrim mirip dengan suhu di sekitar gua es misterius berjenis, dan mungkin lebih tinggi daripada area dalam gua. Keistimewaan yang menonjol dari tempat ini adalah muara mata airnya hidup berdampingan dengan mata air matahari yang terik. Kakek, lukaku sembuh dengan sangat cepat di tempat ini. Tapi aku sedikit lapar. Setiap tanaman di sekitar sumur Icevireyin yang hampir layu ketika mereka mendengar bahwa dia lapar. Kali ini, seluruh tubuh mereka gemetar. Huo Yuhao hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi mereka. Dia dapat mengingat dengan jelas ketika dia pertama kali berada di sini betapa tinggi dan kuatnya tanaman ini. Aku akan mencarikan sesuatu untuk kamu makan saat kita keluar. Apakah Anda mengatakan bahwa mata air dingin yang ekstrim membantu pemulihan Anda? Raja Beruang Es segera mengangguk dengan serius dan berkata, tempat ini dipenuhi dengan banyak energi asal langit dan bumi, dan sangat nyaman. Saya tidak ingin pergi lagi. Mengapa kamu tidak membiarkan aku tinggal di sini, kakek, dan kamu bisa datang menjemputku setelah kamu menyelesaikan urusanmu? Uh, Huo Yuhao ragu-ragu. Tidak. Anda, Anda segera berteriak kesakitan. Aku mohon padamu, Huo Yuhao, bawa dia pergi. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika apa yang Anda inginkan melebihi batas leluhur Anda tangsan. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Kami akan bekerja sama selama Anda tidak membiarkan dia menyakiti kami. Tolong bawa dia pergi. Jika tidak, kita akan dikutuk. Huo Yuhao tersenyum ketika mendengar kata-kata bunga itu dan berkata, betapa malunya saya. Saya sudah menerima banyak bantuan dari kalian. Bagaimana saya bisa mengambil lebih banyak lagi? Dewa Sutra Halus bahkan tidak ragu-ragu. Tidak, ini bukanlah sesuatu yang kamu inginkan. Kami memberikan sesuatu kepadamu atas kemauan kami sendiri. Masing-masing dari kami akan memberi Anda sesuatu. Selain Kaisar Perak Biru yang tidak dapat kami lakukan apapun, hal-hal yang dapat kami berikan kepada Anda harusnya cukup bagi Anda untuk mencapai banyak hal. Saya hanya berharap Anda segera pergi setelah mengambil barang-barang itu. Dewa Sutra Halus mengguncang kepala bunganya dengan lembut saat ia berbicara dan pil abadi Sutra Halus yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya terbang keluar. Pil merah muda itu memancarkan aroma yang memikat saat melayang ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menangkapnya secara tidak sadar. Pil itu suam-suam kuku dan tangannya bersinar dengan warna merah muda. Aromanya yang lembut memberinya perasaan yang sangat menyegarkan dan nyaman. Anda, Anda sedikit tertekan. Apa itu cukup? Aku hendak membawa pergi beruang itu tanpa meminta apapun dari kalian. Namun, dia cedera dan saya akan tinggal di sini bersamanya selama dua hari sebelum kita berangkat. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya. Meskipun tumbuhan dan tumbuhan abadi di sini pernah memusuhi dia sebelumnya, dia mendapat cukup banyak bantuan dari tempat ini. Dia sama sekali tidak memendam kebencian atau kebencian terhadap tanaman tersebut. Terlebih lagi, leluhurnya Tang San telah meninggalkan tempat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan raja beruang es menyebabkan kehancuran di sini? Tapi Anda, Anda tidak merasa seperti itu. Bunga itu langsung mengira Huo Yuhao sedang menyindir ketika mendengar kata-katanya dan segera menggunakan bahasa tumbuhan untuk berkomunikasi dengan tumbuhan lain. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan segala jenis barang bagus yang dihasilkan tanaman abadi muncul di depan Huo Yuhao. Misalnya, karet blasing aprikot halus yang berkobar ada di tumpukan itu. Aprikot halus yang berkobar jelas-jelas takut pada Huo Yuhao yang menyimpan dendam terhadapnya dan ia mengeluarkan hampir seluruh karetnya yang menyala-nyala. Pabrik-pabrik lain memberikan kontribusinya masing-masing dan hampir semuanya merupakan yang terbaik yang dapat mereka hasilkan. Huo Yuhao benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka kehancuran yang dilakukan mau besar dan mau kedua akan berujung pada hal seperti ini. Dia tidak bermaksud mengambil apapun dari tanaman itu tetapi jika tanaman itu begitu murah hati dan memberikan segalanya atas kemauannya sendiri dia akan melakukan kesalahan dengan tidak menerima hadiah mereka. Jadi, Huo Yuhao bertindak berdasarkan berbagai catatan di dalam kitab suci racun yang ditinggalkan Tang San dan dia menggunakan berbagai metode untuk menyimpan semua barang dan esensi yang sangat berharga ini. Tidak ada beban apapun pada hati nuraninya. Lagi pula, dia tidak merusak tanaman di sini. Esensi sangat berharga, tetapi banyak tanaman dengan budidaya lebih dari 100 ribu tahun di sekitar sumur api es yin yang tidak akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah dibudidayakan selama jangka waktu tertentu. Anda, Anda dan yang lainnya paling takut kalau Huo Yuhao akan menghancurkan segalanya di sini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja, Huo Yuhao memahami bahwa banyak dari tanaman ini takut pada permaisuri salju dan raja beruang es yang dengan senang hati berenang di air. Kekuatan individunya tidak cukup untuk mengancam tanaman ini. Huo Yuhao dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadiah murah hati dari ramuan abadi dan tanaman itu memandang dengan penuh semangat saat dia menarik raja beruang es pergi. Raja beruang es pulih lebih cepat di tempat ini, tetapi tanamannya tidak terjamin sama sekali. Huo Yuhao telah mengambil hadiah dari mereka dan dia akan malu jika berlama-lama lagi. Lagipula, raja beruang es tidak perlu waktu lama untuk pulih di luar. Huo Yuhao masih ingin tertawa terbahak-bahak saat dia meninggalkan hutan matahari terbenam. Keberuntungan telah menyinariku dan aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Oh, leluhurku, aku tidak meminta apapun kepada mereka. Mereka ingin memberikan segalanya kepadaku atas kemauan mereka sendiri. Huo Yuhao menyentuh wajahnya dan berpikir, apakah saya sedikit tidak tahu malu? Namun, esensi dan harta berharga itu tidak ada gunanya jika tetap berada di tempat itu. Di tangan saya, setidaknya saya bisa menyelamatkan dan membantu orang. Huo Yuhao yakin bahwa dengan pil abadi sutra halus, bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan tangnya, dia masih bisa menekan kekuatan jiwa jahat di dalam tubuhnya sampai batas tertentu. Saatnya mengunjungi kota Hevendou untuk melihatnya. Secercah cahaya dingin berkedip di bawah mata Huo Yuhao. Kekaisaran matahari bulan dan gereja roh kudus, apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan rencana Anda berhasil. Perjalanan dari setting Sun Forest ke Hevendou City tidak jauh, tapi dia ekstra hati-hati. Dia mendarat 50 km dari kota Hevendou dan berganti pakaian biasa yang dikenakan warga biasa. Dia juga menggunakan imitasi untuk menyesuaikan kembali penampilan dan fitur wajahnya sebelum dia melakukan perjalanan menuju kota Surga Dou. Adapun Raja Beruang Es, penampilannya tidak biasa sejak awal. Meskipun dia sedikit lebih gemuk dari yang seharusnya, dia hanya sedikit gemuk jika dia sengaja menyembunyikan auranya. Mereka tiba di luar tembok kota-kota Hevendou pada malam hari. Senja mulai menyelimuti kota saat cahaya matahari terbenam merayap di Cakrawala. Awan merah menyala yang dilihat dari luar kota seakan menyelimuti seluruh kota dengan lapisan warna kemerahan keemasan dan segalanya mempesona dan indah. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es berbaris di gerbang dan menjalani pemeriksaan. Dari mana asalmu dan apa urusanmu di kota Hevendou? Ada tim yang terdiri dari 50 tentara di gerbang. 20 orang bertanggung jawab menjaga gerbang, sementara 30 lainnya bertanggung jawab atas interogasi dan inspeksi. Huo Yuhao memiliki banyak alasan dan yang lainnya, dan menemukan nama untuk dirinya sendiri dan Raja Beruang Es saat mereka menyelinap melewati gerbang. Para prajurit Kekaisaran Matahari Bulan tidak dengan sengaja menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka memegang detektor kekuatan jiwa di tangan mereka, dan mereka dapat mengetahui apakah seseorang adalah master jiwa dengan menyapu individu tersebut. Jika seseorang bukan seorang master jiwa, hanya menanyakan beberapa pertanyaan saja sudah cukup sebelum tentara membiarkan orang itu lewat. Detektor kekuatan jiwa berguna melawan master jiwa pada umumnya, tetapi sama sekali tidak berguna melawan seseorang seperti Huo Yuhao yang mahir menyembunyikan dirinya. Ada pun Raja Beruang Es, kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya mungkin bahkan lebih kuat daripada Huo Yuhao, dan dia lebih lugas. Raja Beruang Es menarik kekuatan jiwanya ke dalam inti jiwanya, dan lapisan lemak tebal di tubuhnya memutuskan segala jenis gelombang yang dapat dibaca oleh detektor kekuatan jiwa. Kota Hefendoou masih ramai dan berkembang. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekitar setelah memasuki kota, dan masih bisa menemukan tanda-tanda pertempuran. Hal itu terutama terjadi di sekitar tembok kota. Terbukti, kedua belah pihak telah mengalami pertempuran epik ketika Kekaisaran Matahari Bulan menyerbu kota Surga Dou. Kota Surga Dou adalah tempat asal sekte Tang. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Jangan khawatir, Guru Xiaoya. Saya akan membantu Anda mengambil kembali tempat asal kami di masa depan, apapun yang terjadi. Bei Bei dan Tangya dianggap keluarga. Huo Yuhao tidak akan bisa masuk Akademis Hrek jika bukan karena mereka, dan bahkan jika dia menyatu dengan Skydream Icheworm, dia tidak mungkin mencapai apa yang dia miliki hari ini. Oleh karena itu, rasa terima kasih yang dia berikan kepada mereka berdua datang dari lubuk hatinya. Geri Jaroh Kudus telah menangkap Tangya, dan dia telah menjadi wanita suci sekte jahat itu. Selain Bei Bei, dialah yang paling merasakan sakit. Selain itu, masih ada M.A. Xiaotao yang dia lihat sebagai kakak perempuan. Huo Yuhao melanjutkan perjalanan jauh ke dalam kota begitu dia masuk, dan menemukan sebuah hotel di daerah yang relatif ramai untuk menginap. Dia tidak punya petunjuk apapun saat ini, jadi dia hanya bisa menemukan tempat tinggal. Seberapa mudah menemukan Tangya dan M.A. Xiaotao di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi atau Kekaisaran Matahari Bulan? Dia tidak berharap bisa menemukannya begitu saja di sini, tetapi mencari informasi di dalam kota besar seperti kota Hefendoou jauh lebih mudah. Dia hampir yakin bahwa ada penguasa jiwa jahat di kota Surgadou. Geri Jaroh Kudus tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengendalikan kota sebesar itu, dan bahkan jika mereka tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, mereka akan mempertahankan kota itu dalam genggaman mereka. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es makan sesuatu setelah menemukan tempat tinggal, tetapi makanan ini membuat Huo Yuhao bingung. Alasannya sederhana, nafsu makan Raja Beruang Es terlalu mengerikan. Bisa dibayangkan dia memiliki tubuh seperti gunung, jadi berapa banyak yang harus dia makan agar kenyang? Semua orang akan merasa curiga jika Huo Yuhao mengizinkannya makan sebanyak yang dia mau di dalam restoran. Untungnya, Raja Beruang Es telah menyimpan banyak energi di dalam tubuhnya, dan dia masih bisa menopang dirinya selama berhari-hari bahkan tanpa makan. Ini akan memberi Huo Yuhao cukup waktu untuk menemukan solusi. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es keluar dari hotel setelah makan malam. Menyelesaikan masalah makanan pelahap ini adalah prioritas utama. Pada saat yang sama, dia ingin mengamati apa yang terjadi saat ini di dalam kota Hevendou. Ada berbagai macam alat pengintai jiwa di langit di atas kota surga Dou. Huo Yuhao tidak ingin perilakunya terlalu mencolok, dan dia menyebarkan deteksi spiritual di sekelilingnya saat dia berjalan di jalanan, berusaha menjaga kepekaannya sebanyak mungkin selama proses tersebut. Pada akhirnya, bahkan jika kekuatan spiritualnya ditemukan, mereka tidak dapat mengunci posisinya kecuali lawannya juga adalah seorang master jiwa dengan kekuatan spiritual yang hebat. Huo Yuhao tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Dengan Raja Beruang Es di sampingnya, hampir tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali ada banyak orang kuat dari gereja roh kudus yang hadir. Kota Hevendou masih sibuk dan ramai hingga larut malam. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan yang sibuk dan sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah kota yang pernah mengalami kobaran api perang belum lama ini. Jalan-jalan utama kota Hevendou sedang diperbaiki dan beberapa lampu jiwa sedang dipasang. Tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan masih menindaklanjuti rencana mereka untuk mengubah kota dengan teknologi dan peralatan jiwa mereka. Warga Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak diragukan lagi penuh dengan kebencian terhadap Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, selama mereka terbiasa dengan semua teknologi baru itu dan inti dari teknologi alat jiwa itu berada dalam genggaman Kekaisaran Sun Moon, maka Kekaisaran Sun Moon tidak akan takut pada bangsawan atau warga Kekaisaran Jiwa Surgawi yang membencinya. Mereka Dengan waktu yang cukup, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan berasimilasi secara perlahan. Huo Yuhao berjalan-jalan sambil menghela nafas ke dalam. Strategi Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kejam. Mereka mengatakan bahwa mereka melayani warga dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Jauh di malam hari, ketika lampu di sepanjang jalan mulai redup, sebelum Huo Yuhao membawa Raja beruang es kembali ke hotel. Huo Yuhao menghabiskan hampir 4 jam mencari-cari dan dia telah menemukan beberapa informasi tentang apa yang ingin dia ketahui. Aku lapar, kakek, kata Raja beruang es kepada Huo Yuhao dengan ekspresi sedih di wajahnya. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, bukan hanya kamu saja yang lapar. Kedua orang itu juga lapar. Yang dia maksud tentu saja mau besar dan mau kedua, yang, setelah tidur selama beberapa jam, terbangun di ruang angkasa spektral. Huo Yuhao segera berkomunikasi dengan mereka dengan kekuatan spiritualnya setelah mereka bangun dan menyuruh mereka bermain-main di dalam demi-planai spektral untuk saat ini. Dia menginstruksikan mereka untuk tidak melampaui batas yang telah dia tetapkan. Kadang-kadang meninggalkan perbatasan untuk beberapa saat tidak akan menjadi masalah, tapi mereka sangat hidup, dan Huo Yuhao pasti sudah senang jika mereka tidak menimbulkan masalah dengan undeak. Tapi masalah terbesar di demi-planai spektral adalah tidak ada makanan. Kedua orang itu bermain-main sebentar, tetapi segera menyatakan kepada Huo Yuhao bahwa mereka lapar. Memberi makan tiga beruang sungguh tugas yang sulit. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hati. Untungnya, dia berhasil menemukan cara untuk mengatasi nafsu makan mereka ketika dia keluar. Setidaknya, dia bisa menghadapinya hari ini dan segala sesuatunya harus menunggu. Malam di luar bahkan lebih gelap. Huo Yuhao mematikan lampu sebelum dia membawa Raja beruang es keluar dari hotel sekali lagi. Kali ini, Huo Yuhao menyembunyikan keduanya sepenuhnya melalui imitasi. Kakek, kemampuanmu ini luar biasa. Sangat cocok untuk aktivitas sembunyi-sembunyi, kata Raja beruang es dengan penuh semangat. Huo Yuhao hampir tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tahu cara berbicara? Apa yang diam-diam? Kakekmu mengajakmu makan. Huo Yuhao hanya bisa menerima gelar itu sekarang karena dia sudah terbiasa dengan Raja beruang es yang memanggilnya seperti itu. Huo Yuhao memastikan arah yang benar setelah mereka meninggalkan hotel sebelum mempercepat. Ada banyak alat pengintai jiwa di langit, tetapi mereka berada di dalam kota, bukan di hutan belantara. Bahkan jika detektor osilasi menemukan ada dua orang yang bergerak, tidak ada yang akan diberitahu. Huo Yuhao menyadari ketika dia menyelidiki sebelumnya bahwa alat pengintai jiwa di atas kota sebagian besar untuk pemantauan. Ada detektor osilasi dan detektor termal, tapi keduanya tidak berputar dan mungkin digunakan untuk merespons kejadian mendadak. Huo Yuhao melewati jalan-jalan dan gang-gang ketika mereka tiba di dekat gerbang kota selatan. Huo Yuhao berbalik dan memasuki serangkaian gang dan sebuah bangunan besar dengan cepat muncul di depannya. Itu adalah gudang-gudang yang menyimpan makanan. Lumbung sangat penting bagi kota manapun karena mereka memberi makan warga kota dan tentara. Untuk kota besar seperti kota Hefendou, setidaknya 10 lumbung harus dijaga agar tetap penuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang. Pada saat yang sama, lumbung ini juga dapat digunakan jika terjadi pengepungan. Hanya lumbung yang bisa memuaskan raja beruang es, mau besar, dan mau kedua. Huo Yuhao tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak. Lumbung-lumbung itu dijaga dengan sangat ketat. Orang yang ingin menimbulkan kehancuran biasanya memulai dengan membakar lumbung, karena itulah cara termudah untuk memulai kekacauan. Lumbungnya dijaga ketat, tapi itu untuk orang normal. Pertahanan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap individu kuat seperti Huo Yuhao dan raja beruang es. Mereka mendapat perlindungan imitasi saat beruang dan manusia berjalan secara terbuka ke pinggiran lumbung. Mereka akan bertemu dengan detektor osilasi dan detektor termal jika mereka masuk lebih jauh ke dalam. Di benua ini, gabungan kedua jenis alat jiwa ini, selain pendeteksi spiritual, dianggap sebagai kombinasi pengawasan yang sangat mudah. Oleh karena itu, tempat-tempat yang memasang alat jiwa pengintai ini biasanya sangat percaya diri dengan pertahanannya. Alat pendeteksi spiritual itu mahal dan tidak terlalu praktis, jadi tempat seperti itu biasanya tidak dilengkapi dengan alat apapun. Sebagian besar tempat dilengkapi dengan dua jenis detektor lainnya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritual dan berhenti secara akurat di luar jangkauan maksimum alat pengintai jiwa. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan spiritualnya dan membukanya seperti jaring besar di seluruh lumbung. Tidak ada pengawasan tanpa celah apapun. Hal itu terutama berlaku untuk tempat seperti lumbung ini. Lumbung sangat penting bagi warga negara dan tentara pada umumnya, tetapi mereka tidak begitu penting bagi para master jiwa dan insinyur jiwa. Oleh karena itu, terdapat pendeteksi osilasi dan pendeteksi panas di sekitarnya, namun hanya menutupi sebagian tertentu dari lumbung ini. Menemukan jalan masuk akan mudah setelah mereka menemukan celah. Huo Yuhao membungkus pintu utama dan melangkah ke sisi lumbung sebelum dia menyelinap masuk bersama Raja Beruang Es. Bai kecil jelas sangat ragu-ragu ketika mereka hendak masuk melalui jendela, karena dia terlalu gemuk dan benar-benar tidak muat. Memecahkan masalah itu sangatlah sederhana. Huo Yuhao menyimpannya sementara di demi pelanai spektral sebelum dia melewati jendela sendirian. Lumbung Heaven Doe City benar-benar cukup besar. Biji-bijian dan gandum bertumpuk seperti gunung di dalamnya, bersama dengan segala jenis daging yang diawetkan dan dikeringkan yang dapat disimpan dalam waktu lama. Biji-bijian cocok untuk siapa saja, sedangkan daging lebih cocok untuk tentara. Huo Yuhao menemukan sudut yang tidak menarik perhatian sebelum dia melepaskan ketiga beruang itu. Beruang adalah hewan karnivora dan mereka tidak terlalu tertarik pada biji-bijian. Namun, daging dan ikan keringnya langsung menarik perhatian mereka. Bayi kecil terlalu besar, jadi dia mempertahankan bentuk manusianya. Mau besar dan mau kedua pada awalnya tidak memperhatikannya, tetapi kedua beruang cakar teror emas hitam itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka bertiga mulai makan. Mulut bayi kecil bisa langsung terbuka dan meregang hingga satu meter persegi saat dia makan, dan seluruh bangkai menghilang di setiap suapan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Mau besar dan mau kedua mengira mereka makan dengan sangat cepat, namun gabungan keduanya masih jauh dari seberapa cepat bayi kecil makan. Dark Golden Terrorclaw Bears adalah makhluk jiwa yang sangat arogan. Mereka secara alami tidak yakin, dan dengan demikian ketiga beruang itu mulai bersaing, terus-menerus mengisi diri mereka sendiri. Huo Yuhao berdiri di dekatnya, dan mulutnya bergerak-gerak saat sisi ternak yang bergelantungan menghilang dengan kecepatan luar biasa. Masa dan ukuran tubuh masih berhubungan langsung dengan nafsu makan. Kenyataan membuktikan bahwa mau besar dan mau kedua bekerja sangat keras, namun mereka masih jauh dari bayi kecil. Mau besar dan mau kedua telah menghabiskan waktu lama memakan segala jenis tumbuhan dan tumbuhan berharga di sumur api es yin yang, dan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Namun, rasa tumbuhan dan tumbuhan sangat tidak enak dibandingkan dengan daging. Mereka mengeluarkan potensi mereka lebih dari biasanya karena kesempatan langka untuk makan daging. 15 menit berlalu. Mereka segera makan sampai kenyang sebelum menepuk perut bundar mereka dan berbaring di lantai, di mana mereka menolak untuk bergerak. Di sisi lain, Raja Beruang Es masih ada di sana, dia menganggap serius makannya. Satu suapan, dan satu sisi daging yang menggantung menghilang. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, dia bahkan tidak mengunyah makanannya. Bayi kecil sedang bersenang-senang. Extreme North selalu mengalami kelangkaan makanan. Tidak peduli betapa damainya makhluk jiwa di sana, konflik tetap tidak bisa dihindari dari waktu ke waktu. Konflik seperti ini biasanya terjadi karena kebutuhan makan. Seseorang di level Raja Beruang Es tentu saja tidak perlu khawatir tentang makan. Namun, dia sudah lama muak dan lelah karena makan hal yang sama setiap hari. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia manusia. Hirup pikuk dunia manusia telah menggerakannya, dan daging serta ikan kering yang dibuat manusia sangatlah lezat. Bagaimana dia bisa menahan diri? Satu jam berlalu sebelum Raja Beruang Es merasa kenyang. Lebih dari sepertiga daging di dalam lumbung telah hilang. Huo Yuhao baru bergerak saat ini dan menggunakan alat penyimpanan jiwa ekstra besarnya untuk menyimpan sisa daging kering. Dia bisa memberi makan beruang-beruang ini untuk dua atau tiga kali makan dengan itu. Memberi makan beruang sungguh tugas yang sulit. Mereka sudah kenyang, dan Huo Yuhao mengirim ketiga beruang itu ke demi pelanai spektralnya untuk beristirahat. Kali ini, dia bahkan tidak membuat batasan apapun. Dengan adanya Raja Beruang Es, auranya sendiri akan mengusir sebagian besar makhluk undeat. Little Bay berubah kembali ke tubuh aslinya setelah mereka memasuki demi pelanai spektral. Mau besar dan mau kedua langsung terdiam, tidak lagi bertanya-tanya mengapa bay kecil bisa makan begitu banyak. Mereka semua adalah beruang, dan meskipun garis keturunan beruang cakar teror emas hitam dianggap lebih unggul daripada beruang es, Raja Beruang Es jauh lebih tua daripada mereka. Dia sekuat binatang buas. Oleh karena itu, kedua beruang kecil itu secara alami menjadi adik bagi beruang besar. Raja Beruang Es menyukai kedua beruang kecil ini. Dia punya adik laki-laki yang tak terhitung jumlahnya di Extreme North, dan sekarang dia akhirnya punya adik laki-laki yang bisa diajak memerintah setelah dia pergi dari sana, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Huo Yuhao tidak peduli tentang bagaimana ketiga beruang itu bermain-main di dalam demi pelanai spektralnya saat dia menyelinap keluar dari lumbung dan kembali ke pusat kota. Huo Yuhao harus menemukan beberapa guru jiwa jahat jika dia ingin mendapatkan informasi tentang gereja roh kudus. Dia menyadari ketika dia melakukan pengintaian sebelumnya bahwa banyak master jiwa berada di dalam istana kerajaan kota surga Dou yang awalnya milik kekaisaran jiwa surgawi. Ada beberapa orang dengan kekuatan jiwa yang hebat di antara mereka. Huo Yuhao berhenti ketika dia mendekati istana kerajaan dan berbelok ke jalan yang relatif lebih gelap di sampingnya. Dia berbelok beberapa tikungan lagi, lalu menghilang ke sudut yang gelap. Huo Yuhao tidak mencoba memasuki istana kerajaan secara langsung. Ada banyak individu kuat di sini, dan pertahanan istana tidak diragukan lagi adalah yang paling ketat. Dia mungkin akan menemui hambatan spiritual jika dia masuk terlalu terburu-buru. Jika dia ditemukan, dia tidak bisa memastikan apakah ada master jiwa yang kuat yang mahir dengan kekuatan spiritual. Huo Yuhao memusatkan kekuatan spiritualnya dan menyalurkan kekuatan jiwa es tertingginya untuk menyesuaikan kembali suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya dengan cepat menyatu dengan udara di sekitarnya, dan dia menyipitkan mata sedikit saat dia menggunakan deteksi spiritual di istana kerajaan sekali lagi. Kali ini, dia sepenuhnya disembunyikan dengan imitasi. Huo Yuhao memiliki banyak keterampilan jiwa ofensif yang tangguh, baik menggunakan ultimate eyes atau kekuatan spiritualnya. Namun, dia hanya memiliki satu keterampilan ilahi sejati di gudang senjatanya, dan itu adalah imitasi. Peniruan memungkinkan dia menyembunyikan dirinya, dan dia bahkan bisa mengubah penampilannya. Dengan dukungan kekuatan spiritualnya yang besar, dia dapat merancang taktik pertempuran yang sepenuhnya tidak terduga dan bisa berubah. Imitasi Huo Yuhao dan perpindahan Suangwu Susanshi dapat dikatakan sebagai keterampilan ilahi yang saling melengkapi dengan jiwa bela diri mereka. Keterampilan jiwa Huo Yuhao yang lain memang penting, tetapi keterampilan tersebut relatif kurang penting dibandingkan dengan imitasi, karena keterampilan jiwa lainnya dapat diduplikasi dengan keterampilan jiwa lainnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao memasuki istana kerajaan sekali lagi, dan dia dengan cepat mengunci sebuah danau kecil di dekatnya. Danau ini tidak diragukan lagi buatan manusia, airnya sangat jernih hingga dasarnya terlihat. Kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya kurang dari satu meter, dan terdapat banyak bunga dan tanaman eksotik yang tumbuh di sekitar tepi danau. Itu seperti sebuah taman di dalam istana. Sudut gelap dan teduh tempat Huo Yuhao memilih untuk bersembunyi bukanlah pilihan biasa, dia datang ke tempat ini karena dia telah mengincar danau ini sebelumnya. Ada tentara yang berpatroli di istana kerajaan, tapi kemungkinan mereka memasuki sudut terpencil ini jauh lebih rendah. Lagi pula, ada banyak alat jiwa yang memantau area ini, dan patroli ditargetkan pada titik-titik buta dan area terpenting. Ini tempatnya. Huo Yuhao mengaktifkan Eye of Destiny-nya dan memperkuat deteksi spiritualnya sekali lagi. Dia menyesuaikan indranya ke kondisi paling sensitif saat dia mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitar tepi danau. Hanya ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang salah di sekitar tepi danau barulah dia melompati tembok dan memasuki istana kerajaan. Dinding istana kerajaan hampir seluruhnya tertutup oleh detektor osilasi dan detektor termal. Huo Yuhao memilih untuk masuk tepat setelah detektor osilasi menyapu. Detektor osilasi ini berputar secara horizontal, dan Huo Yuhao hanya dapat menemukan ritmenya dengan deteksi spiritual. Dia memanfaatkan ritme ini dengan sempurna saat ini. Menggunakan waktu singkat setelah dia melompati tembok, dia berlari dan tiba di tepi danau dengan beberapa naik turun sebelum diam-diam dia membenamkan dirinya ke dalam air danau. Tak satupun alat pengintai jiwa akan menargetkan air, yang berarti dia benar-benar aman di sana. Selain itu, Huo Yuhao dapat melakukan banyak hal di bawah air. Huo Yuhao menahan napas saat ia tenggelam ke dasar danau yang dangkal. Airnya tidak dalam, dan jika hari belum gelap, dia bisa dengan mudah ditemukan di dalam air jernih, tapi menemukannya di balik kegelapan terlalu sulit. Mata Huo Yuhao bersinar dengan warna biru pucat setelah memasuki air, dan suhu di sekitarnya dengan cepat mulai menurun. Luas permukaan danau kecil ini sekitar 500 meter persegi, dan dianggap sangat indah. Di bawah kendali Huo Yuhao, dasar air danau mulai berubah menjadi es. Pada suhu normal yang rendah, es pasti akan mulai terbentuk dari permukaan sebelum menyebar ke bawah. Hal ini karena es memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga akan muncul di permukaan air. Namun, es mulai menyebar dari dasar danau di bawah kendali Huo Yuhao. Selain itu, es tersebut menempel di dasar danau, menyebabkan suhu rendah menyebar dari bawah ke atas. Lapisan es tebal muncul setelah beberapa waktu, dan es berhenti terbentuk sekitar 10 cm dari permukaan. Tubuh Huo Yuhao muncul dari permukaan, dan dia diam-diam menyembunyikan dirinya di sudut yang tidak akan dipindai oleh alat pengintai jiwa apapun. Dari luar, telaga masih penuh air, dan permukaan airnya masih sangat tenang. Namun, siapapun yang melompat ke dalam danau akan menyadari bahwa kedalaman air hanya 10 cm, dan semua yang ada di bawahnya hanyalah es padat. Hanya Huo Yuhao yang bisa mencapai tingkat kendali ini. Terlebih lagi, dia berhasil memhoriasikan suhu es padat di berbagai area, yang jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang normal. Jika suhu di atas es terlalu rendah, maka 10 cm di bawah permukaan air akan segera berubah menjadi es juga. Rancana Huo Yuhao akan gagal jika tentara yang berpatroli melihat semuanya. Di sisi lain, jika suhu es terlalu tinggi, es akan cepat mencair di bawah air di sekitarnya, dan Huo Yuhao tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia harus mengontrol suhu es dengan sangat hati-hati. Pemahaman Huo Yuhao terhadap es dan air telah menjadi jauh lebih dalam selama beberapa minggu terakhir, dan kendalinya terhadap es dan air menjadi jauh lebih mudah dan santai. Huo Yuhao tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berbaring bersujud di permukaan es dan menekan tangan kirinya ke dalam air sambil memegang botol susu di tangan kanannya. Dia menyerap kekuatan jiwa dari botol susu sambil terus menyalurkan ledakan es ke dalam es di bawah air. Huo Yuhao bisa meledakan segala jenis es. Namun, hanya es yang diresapi dengan ledakan es yang memiliki daya ledak terbesar. Dia telah menggunakan metode ini saat itu untuk mengejutkan naga suci kegelapan, Long Xiayao. Itu cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya ledakan es. Ini juga merupakan serangan yang tidak bisa digunakan secara langsung, namun hampir dianggap sebagai keterampilan ilahi yang terpenting kedua setelah imitasi. Huo Yuhao melanjutkan selama 15 menit penuh sebelum dia berhenti. Dia bergerak dan melanjutkan serangkaian tindakan yang sama. Permukaan danau agak besar untuk ledakan es dan memasukkan ledakan es ke satu tempat saja tidak akan mencapai kekuatan yang diinginkan. 15 menit berlalu sebelum Huo Yuhao berdiri kembali dan menggunakan deteksi spiritual untuk membuka jalan saat dia menyelinap jauh ke dalam istana kerajaan. Berbagai alat pengintai jiwa di lapisan luar istana kerajaan memiliki jumlah terbesar dan juga paling sensitif. Bagaimanapun, mencegah lebih baik daripada mengobati dan alat pengawasan jiwa jauh lebih sedikit di wilayah dalam istana. Ada lebih banyak orang di dalam istana kerajaan, jadi alat pengintai jiwa tidak begitu praktis. Alat jiwa hanya akan efektif jika mereka mencari seseorang dalam keadaan khusus tertentu. Jika itu terjadi, alat jiwa pengawasan genggam sudah cukup. Huo Yuhao terus bergerak diam-diam ke istana kerajaan. Dia akan berhenti sesekali untuk memeriksa segala sesuatu di sekitarnya dengan cermat sebelum melanjutkan. Pada titik ini, dia paling takut pada penghalang spiritual yang tidak berbentuk dan bahkan dia hanya bisa mendeteksi penghalang spiritual dari jarak dekat. Jika kekuatan spiritualnya menyentuh penghalang spiritual, orang yang mengendalikan penghalang spiritual akan langsung menemukannya jika penghalang tersebut cukup kuat. Untungnya, hambatan spiritual bukanlah hal yang umum. Huo Yuhao berada sekitar sepertiga dari perjalanannya saat dia mendorong ke depan dan dia masih belum menemukan hambatan spiritual apapun. Huo Yuhao berhenti, berdiri di area remang-remang di antara dua pavilion. Dia secara singkat mengisi kembali kekuatan jiwanya dan menyesuaikan kembali kekuatan spiritualnya sehingga dia berada dalam kondisi puncak sebelum matanya mulai bersinar. Warna emas mawar samar berkedip-kedip dan Eye of Destiny terbuka di dahinya. Ketiga matanya memancarkan warna emas mawar dan itu terutama terjadi di dalam Eye of Destiny miliknya karena pusaran air hitam terlihat samar-samar. Itu adalah inti jiwa spiritual Huo Yuhao milik mata rohnya. Orang-orang yang mengenalnya akan segera mengerti setelah menyaksikannya dalam keadaan ini bahwa Huo Yuhao akan menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual dengan kekuatan penuhnya. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritual ke tingkat tertinggi pada saat berikutnya dan itu menyebar ke segala arah dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Hanya perlu beberapa kedipan mata sebelum mencakup seluruh istana. Alasan mengapa dia harus masuk jauh ke dalam istana adalah karena ini. Akan lebih sulit untuk mengunci posisinya jika dia berada di dalam istana dan alasan dia melakukan ini adalah untuk mengagetkan dan memperingatkan musuh-musuhnya. Pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah Kekaisaran Matahari Bulan telah memasang penghalang spiritual di dalam istana Kekaisaran-Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka tempat mereka melakukan hal tersebut pastilah tempat yang paling penting dan salah satu tokoh atau benda penting pasti ada di sana. Dia tidak takut ketahuan, dia sangat yakin dengan kemampuannya untuk melarikan diri dari tempat ini dengan cepat. Dia langsung melepaskan deteksi spiritualnya dan struktur tiga dimensi dari seluruh istana muncul di kepalanya. Dia menyipitkan matanya dan merasakan sedikit perubahan di sekitarnya. Dia juga sepenuhnya menanamkan struktur tiga dimensi istana ke dalam ingatannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar. Ini penting untuk kunjungan berikutnya ke sini. Seperti dugaannya, dia mendeteksi tiga tempat di mana kekuatan spiritual berinteraksi. Artinya ada hambatan spiritual di ketiga tempat tersebut. Ketiga tempat itu semuanya terletak di dekat pusat istana. Namun, tidak ada alam yang berbunyi. Istana itu sangat sunyi, seolah penghalang spiritual yang telah disentuh tidak membuat siapapun waspada sama sekali. Huo Yuhao tidak puas melihat ini. Setelah memindai selama tiga detik, dia langsung mematikan deteksi spiritualnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melepaskan domain interferensi spiritualnya dan menggunakan avatar spiritualnya untuk meninggalkan seberkas kekuatan spiritualnya dan mempertahankan interferensi spiritualnya di lokasi ini. Dia langsung berteleportasi sejauh 50 meter sebelum melarikan diri ke arah yang telah dia identifikasi sebelumnya. Dia telah menemukan banyak hal selama periode singkat deteksi spiritual. Memang benar, beberapa detik setelah dia berteleportasi, dua sosok hitam telah tiba secara diam-diam di tempat dia berdiri. Jaring hitam besar, membawa bau busuk, jatuh dari langit dan langsung menelan aliran kekuatan spiritual yang ditinggalkan Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya segera menghilang dan lenyap. Domain interferensi spiritualnya juga lenyap dan semuanya menjadi gelap sekali lagi. Apa? Teriakan yang sedikit terkejut terdengar. Dua sosok dengan cepat jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada siapa-siapa? Sebuah suara tua angkat bicara. Orang lain juga bingung dan berkata, seharusnya tidak demikian. Baru saja, aku merasakan orang yang melepaskan kekuatan spiritualnya ada di sini. Saya tidak mungkin salah. Kekuatan spiritual orang ini sangat kuat. Dia mungkin adalah tipe spiritual yang diberi gelar Do'uluo. Saya tidak mengharapkan seseorang sekuat dia di antara pecundang yang tersisa di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, dia sangat sensitif. Setelah menemukan penghalang spiritual kami, dia segera melarikan diri. Tapi tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Suara orang yang berbicara ini sangat tajam, tetapi jenis keleminya tidak jelas. Sosok lemahnya ditutupi oleh kerudung hitam. Orang di sampingnya adalah seorang tetua yang tinggi dan besar. Tatapan jahatnya masih bersinar di kegelapan. Dia memiliki rambut abu-abu panjang yang tergerai di belakang punggungnya, sementara sosok kekarnya juga tertutupi oleh pakaian hitamnya. Ada gambar bola api putih di dada mereka. Ayo, ikuti aura spiritualnya untuk menemukannya. Dia tidak bisa melarikan diri. Pria lemah berbaju hitam itu mendengus dingin dan lingkaran cahaya ungu tua terlepas dari tubuhnya. Lingkaran cahaya ini terombang ambing saat menyebar keluar. Selama proses ini, sedikit getaran muncul ke arah pelarian Huo Yuhao sebelumnya. Oh. Orang ini sepertinya bisa berteleportasi. Saya hanya menemukan jejaknya 50 meter jauhnya. Sayang sekali dia bawa ini aku. HMPH. Ayo pergi dan kejar dia. Saat dia berbicara, pria lemah berbaju hitam segera melompat, menyerbu ke langit seperti sambaran petir, mengejar jejak Huo Yuhao dari dekat. Penatua lainnya mengikuti di belakangnya, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan mengeluarkan cahaya putih yang kuat dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sembilan cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Warna sembilan cincin jiwa ini sangat aneh. Dua di antaranya berwarna kuning, dua di antaranya berwarna ungu, dan lima berwarna hitam. Itu adalah kombinasi warna yang biasa, tetapi setiap cincin jiwa memiliki lapisan warna buram di atasnya, membuat warna asli dan cerah dari cincin jiwa menjadi lebih redup. Hal ini khususnya terjadi pada lima cincin jiwa hitam. Jika bukan karena fakta bahwa itu bisa dibandingkan dengan pakaian hitam pekat yang dia kenakan, perbedaan warnanya mungkin akan terabaikan. Tanpa diragukan lagi, tetua ini adalah seorang berjudul Do Uluo, sedangkan pria lemah berbaju hitam sebenarnya dikelilingi oleh lapisan cahaya yang terdistorsi. Jejak kuning, ungu, dan hitam bisa dilihat, tapi tidak jelas berapa banyak cincin jiwa yang dimilikinya. Kedua sosok itu dengan cepat mengejar ke arah tertentu. Segera, mereka sampai di danau kecil yang dulu digunakan Huo Yuhao untuk bersembunyi. Meskipun istana kekaisaran-kekaisaran jiwa surgawi sangat luas, hal itu terutama disebabkan oleh semua bangunan di istana. Untuk master jiwa yang kuat seperti Huo Yuhao, mereka dengan cepat mencapai batas istana ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Huo Yuhao sedang melayang di atas danau. Jika dia bergerak maju lebih jauh, dia akan berada dalam jangkauan alat pengintai jiwa yang mengelilingi istana. Deteksi spiritualnya masih digunakan. Karena deteksi menyeluruhnya sebelumnya, dia dengan jelas mengetahui di mana semua penghalang spiritual berada. Saat ini, dia hanya perlu menggerakkan deteksi spiritualnya di sekitar tiga penghalang spiritual tersebut, dan seluruh istana pada dasarnya akan berada di bawah pengawasannya. Dia secara alami menemukan dua orang yang mengejarnya. Pasangan itu sangat cepat. Tetua itu adalah seorang berjudul Do'uluo. Sedangkan untuk pria lainnya, Huo Yuhao tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Namun, orang lain setidaknya harus menjadi Sol Do'uluo tingkat lanjut jika dia bukan seorang titlet Do'uluo menilai dari undulasi spiritualnya. Tuan jiwa jahat? Seringai dingin muncul di sudut bibir Huo Yuhao. Setelah itu, dia langsung menuju ke dinding istana. Pada saat ini, dia tampaknya tidak peduli jika ditemukan oleh alat pengintai jiwa. Alarm yang memekakan telinga berbunyi pada saat berikutnya. Seluruh istana terkejut. Berkas cahaya secara halus muncul di langit. Alat jiwa pengawasan udara sedang memindai ke arah ini. Tak hanya itu, pancaran sinar jiwa mulai muncul ke permukaan dari atas tembok istana. Mereka semua bergerak ke arahnya. Kekaisaran matahari bulan melakukannya dengan baik dalam membangun pertahanan sekuat ini, meskipun mereka hanya menduduki kekaisaran jiwa surgawi untuk waktu yang singkat. Ekspresi dingin dan misterius muncul di wajah Huo Yuhao. Dia memutar tubuhnya di udara sebelum pendorong jiwanya menyala. Seketika, dia menyerbu ke jalan di luar istana. Dia melepaskan tiruannya dan segera menghilang. Sekalipun ada detektor osilasi, mereka masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan dan mendekat. Pada saat mereka tiba, Huo Yuhao sudah lama pergi. Tidak mungkin untuk mengikutinya secara langsung, mengingat tiruannya sedang digunakan. Dua sosok juga mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Saat mereka terbang di atas danau. Ledakan Seluruh danau sepertinya telah ditambang dengan bom yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan mengerikan pun terjadi dan hampir seluruh kota surga Dou mendengarnya. Danau itu telah menjadi bahan peledak yang paling menakutkan. Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana, dan kekuatan ledakan yang sangat besar menghancurkan lapisan es yang terbentuk di bawah permukaan danau. Ledakan ini terlalu mendadak, dan tidak ada petunjuk apapun sebelum terjadi. Ketika hal itu terjadi, lelaki lemah berbaju hitam dan lelaki tua itu sama-sama terkejut. Mereka berdua adalah master jiwa murni, jadi mereka tidak memiliki alat jiwa pertahanan otomatis. Ketika ledakan terjadi, mereka hanya bisa secara tidak sadar mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menahannya. Kedua tubuh mereka langsung terlempar tinggi ke udara. Kekuatan ledakan yang menakutkan terus melonjak saat danau itu langsung meluas hingga lima kali ukuran aslinya. Bangunan besar di sekitarnya segera rata dengan tanah akibat ledakan tersebut. Bahkan tembok istana yang lebar dan tebal di dekatnya pun runtuh. Kekuatan ledakan ini setara dengan serangan habis-habisan dari tipe es berjudul Douluo. Meskipun Huo Yuhao adalah seorang solsage, dia telah mengumpulkan kekuatan di sana selama hampir satu jam. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya sebelum menyelesaikan teknik ledakan esnya. Selain itu, dia telah membekukan air danau menjadi es sebelumnya. Seluruh proses membutuhkan banyak usaha. Dia telah merencanakan hasil seperti ini. Cahaya terdistorsi di sekitar master jiwa yang lemah menghilang setelah ledakan, memperlihatkan delapan cincin jiwanya. Dia sudah batuk darah di udara. Ketika Huo Yuhao melarikan diri sebelumnya, dia diam-diam menempel di dekat permukaan danau saat dia terbang. Agar guru jiwa yang lemah ini dapat mengikuti jejak spiritualnya, Ia secara alami harus mengikuti rute pelarian Huo Yuhao dengan cermat. Keduanya hampir berada di pusat ledakan dan terlempar tinggi ke udara oleh teknik ledakan es Huo Yuhao. Yang lebih tua bernasib jauh lebih baik, mengingat dia adalah seorang berjudul Do Uluo. Meskipun dia tidak sadar, dia masih mengandalkan kemampuannya untuk menetralisir sebagian besar dampaknya. Master jiwa lainnya tidak seberuntung itu. Dia hanyalah seorang jiwa Do Uluo dan juga seorang guru jiwa tipe spiritual. Dia tidak mahir dalam pertahanan. Akibatnya, dia langsung terluka parah akibat ledakan tersebut. Kakinya patah dan kekuatan jiwanya juga menjadi sangat berantakan. Rasa sakit yang luar biasa membuat auranya menjadi berantakan. Dia sudah berteriak tragis di langit, darah mengalir dari pori-porinya. Untungnya, budidayanya cukup kuat, sehingga menyelamatkan nyawanya. Jika dia hanya seorang sage jiwa, dia akan kehilangan nyawanya karena akumulasi teknik ledakan es milik Huo Yuhao. Wajah berjudul Do Uluo itu tertutup abu akibat ledakan. Meskipun anggota tubuhnya tidak terlepas, kemeja yang dia kenakan sekarang sudah compang-camping. Dia memuntahkan darah ke udara yang dengan cepat membeku sebelum jatuh ke tanah. Baik dia maupun guru jiwa yang lemah itu adalah guru jiwa yang jahat. Ketika para penguasa jiwa jahat dipengaruhi oleh kekuatan jahat mereka sendiri, mereka akan menjadi sangat egois. Tentu saja, judul Do Uluo tidak bisa mengganggu master jiwa lainnya saat ini. Saat dia mencoba menstabilkan dirinya di udara, dia dengan cepat melepaskan keterampilan jiwa defensif dan bersembunyi di dalam lapisan kabut tebal ke abu-abuan. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Master jiwa lainnya tidak bisa beradaptasi sama sekali. Saat dia terluka parah, dia sudah jatuh dari langit. Dia menggapai-gapai ketika dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya dan mengendalikan tubuhnya. Namun, pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya. Rasa dingin ini tidak datang dari suhu dunia luar, itu berasal dari indranya sendiri. Sebagai soldo uluo tipe spiritual yang juga merupakan master jiwa jahat, indranya selalu sangat tajam. Ketika perasaan ini datang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan putus asa berteriak, Selamatkan aku! Tetua yang dengan cepat mundur mendengar panggilannya saat dia keluar dari radius gelombang kejut ledakan yang tersisa. Setelah mendengar panggilan itu, dia sangat marah. Karena di alam mereka terjebak dalam penyergapan. Bukankah kamu baru saja jatuh dari langit? Jangan bilang kamu akan mati meskipun kamu adalah soldo uluo? Kenapa kamu berteriak begitu keras? Meskipun Anda terluka parah, cedera Anda tidak mematikan. Tetua itu tidak punya niat untuk menyelamatkannya sama sekali. Namun, pada saat inilah dia terkejut saat mengetahui bahwa langit yang gelap tampak sedikit terdistorsi di area yang agak jauh dari pria berbaju hitam. Seberkas cahaya keemasan memancar sebelum menembus kepala pria lemah berbaju hitam itu. Tubuh pria lemah itu dengan cepat mengerut saat dia jatuh dari langit dan cahaya keemasan itu juga menampakkan wujud aslinya. Itu adalah tombak panjang dengan bilah di kedua ujungnya. Tombak itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan membatu. Bencana! Yang berjudul douluo sepertinya telah menyadari sesuatu. Sosoknya dengan cepat menghilang saat dia langsung menuju ke langit. Sinar cahaya keemasan itu menghilang dalam sekejap. Sepertinya ada sosok terdistorsi yang melintas. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal lagi. Bajingan! Teriak Titoulo dengan marah, sepetak besar kabut tebal ke abu-abuan mengejar sosok terdistorsi itu. Kemanapun ia melewatinya, suara ledakan bergema di udara. Namun, serangannya sia-sia. Dia hanya bisa mengudara. Ketika pria lemah berbaju hitam itu terbunuh, dia menyadari bahwa target musuh sebenarnya adalah pria lemah berbaju hitam itu. Alasannya sangat sederhana, dia mahir dalam kemampuan spiritual. Dari awal hingga akhir, mereka belum melihat kemunculan sang penyerang. Namun, tanpa diragukan lagi, musuh ini adalah guru jiwa tipe spiritual. Tentu saja, di mata Titoul Douluo, penyerangnya adalah Titoulo bertipe spiritual. Bagi musuh ini, yang lebih tua bukanlah ancaman sebenarnya, karena dia bisa menyembunyikan dirinya dari yang lebih tua. Bahkan dengan kultivasi sang tetua, dan bahkan jika dia melepaskan seluruh indranya, dia hanya bisa menemukan musuhnya dalam jarak tertentu. Di sisi lain, Sol Douluo itu berbeda. Dengan adanya dia, rasanya seperti memiliki sepasang mata ekstra, jauh lebih mudah berurusan dengan tipe spiritual berjudul Douluo. Jelas sekali, tipe spiritual berjudul Douluo ingin membunuh jiwa Douluo, karena itu akan sangat mengurangi kemampuan mereka untuk menekannya. Hanya ada sedikit jiwa bela diri tipe spiritual di dunia master jiwa. Tidak sedikit pula guru jiwa tipe spiritual, bahkan di gereja roh kudus. Ada lebih banyak master jiwa jahat tipe spiritual dibandingkan dengan master jiwa biasa. Namun, hanya dalam beberapa tahun, tiga di antaranya sudah meninggal. Penting untuk diketahui bahwa para penguasa jiwa jahat ini sangat penting bagi gereja roh kudus, meskipun mereka memiliki temperamen yang sangat aneh. Sol Douluo tipe spiritual peringkat 87 ini kini telah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap penyerangnya sekarang? Orang yang membunuh jiwa Douluo memang adalah Huo Yuhao. Setelah dia keluar dari istana, dia menemukan waktu yang paling tepat untuk menggunakan teknik ledakan es dengan bantuan deteksi spiritualnya. Adapun untuk kembali menyerang, itu awalnya bukan rencananya. Dia hanya memikirkan gagasan itu secara mendadak. Dia tidak berniat berurusan dengan pria lemah itu pada awalnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dan merasakan ancamannya. Huo Yuhao mengambil tindakan karena dia ingin bertindak ketika teknik ledakan esnya paling efektif. Dia mengendalikan teknik ledakan esnya dengan bantuan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao awalnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Dia berhenti dan berbalik, dan tetap berada di luar tembok istana. Dia telah kembali karena dia melihat sesepuh berjudul Douluo meninggalkan rekanya, membiarkannya terbuka. Huo Yuhao tidak pantas disebut prajurit terhebat jika dia tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu? Melempar tombak naga emas dari jauh adalah keahlian utama Wang Kiwer. Huo Yuhao tidak sekuat dia, tapi dia juga tidak lemah setelah menyatu dengan cincin jiwa yang telah dia ubah. Terlebih lagi, dia memiliki kekuatan yang tidak dimilikinya. Mengapa tombak naga emas muncul setelah judul Douluo melihat distorsi di langit yang gelap? Itu karena Huo Yuhao telah menggunakan tiruannya pada tombak naga emas saat dia melemparkannya. Ini bukan hanya penggunaan sederhana dari keterampilan jiwa tipe spiritualnya. Ini melibatkan perhatian terhadap detail. Prosesnya sangat rumit. Pertama, dia harus meninggalkan sedikit rasa spiritual dan kekuatan spiritualnya pada tombak naga emas. Dia hanya bisa melakukan ini setelah kekuatan spiritualnya terwujud. Selain itu, dia hanya mampu menyelesaikan perpaduan cepat antara jiwa dan kekuatan spiritualnya setelah dia membentuk inti jiwanya. Setelah ini, dia menanamkan tiruannya ke dalam aliran kekuatan spiritual dan menggunakannya tepat saat dia melemparkan tombak naga emas. Sederhananya, tiruannya sebenarnya dilepaskan melalui tombak naga emas miliknya, menyembunikannya sepenuhnya dalam kegelapan. Itu hanya terungkap ketika tiba di depan pria lemah berbaju hitam. Bahkan setelah muncul, tombak itu sepenuhnya berada di bawah kendali huo yu hao karena dia masih harus memastikan bahwa kekuatan spiritualnya terus menggerakkan tombak naga emas dan menyelesaikan serangannya. Tombak naga emas kemudian menyerap energi kehidupan manusia lemah yang langsung ditarik oleh kekuatan spiritual huo yu hao. Di tombak naga emas, itu seperti avatar dengan kekuatan spiritual dan energi kehidupannya sendiri. Avatar ini mengendalikan tombak untuk kembali padanya secepat mungkin. Saat terbang kembali, imitasi huo yu hao dilepaskan lagi, memungkinkan tombak naga emas bergerak seperti angin dan langsung menyembunyikan dirinya. Serangan huo yu hao justru menguras banyak tenaganya, meski hanya serangan biasa. Itu hanya dapat diselesaikan melalui kendali spiritualnya yang luar biasa. Adapun yang lebih tua, dia terlambat menemukan huo yu hao. Bagaimana mudah baginya untuk mengejarnya sekarang? Gelombang kekuatan jiwa yang sangat besar yang disebabkan oleh teknik ledakan es tidak hanya menghancurkan semua alat jiwa pengintai di wilayah istana ini, namun juga menyebabkan gangguan besar pada alat jiwa pengawasan udara di udara. Saat ini, hanya mungkin untuk menemukan huo yu hao menggunakan guru jiwa tipe spiritual lainnya. Huo yu hao bergerak melalui banyak jalan dan gang saat dia berlindung dalam kegelapan. Dia baru berhenti setelah dia yakin berada di tempat yang aman. Saat ini, napasnya sedikit cepat. Namun, ada ekspresi gembira di matanya. Prajurit terhebat? Ini adalah prajurit terhebat sejati. Menyelinap ke markas musuh, membunuh tokoh berpengaruh dan kabur jauh. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak terekspos. Musuh bahkan tidak mengetahui siapa yang melakukan serangan. Perasaan ini luar biasa. Dari pengawasan menyeluruh sebelumnya di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Jiwa Surgawi, huo yu hao telah dengan jelas mengetahui bahwa hanya ada satu guru jiwa tipe spiritual di seluruh istana. Itu adalah pria itu. Tanpa alat jiwa apapun, orang itu tidak bisa menjadi ancaman baginya. Meskipun alat pengawasan jiwa spiritual dapat menemukannya, alat tersebut masih harus dikendalikan oleh insinyur jiwa. Dibandingkan dengan master jiwa, mereka tidak terlalu mudah beradaptasi. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melacaknya. Kecuali jika musuh dapat menggunakan alat jiwa pengawasan spiritual bersama dengan detektor osilasi dan termal, serta mengunci posisinya saat dia terdeteksi, tidak mungkin dia dapat dideteksi, mengingat teknologi alat jiwa saat ini. Huo yu hao selalu memantau teknologi alat jiwa kekaisaran matahari bulan selama periode perang ini, dan sangat yakin dengan penilaiannya sendiri dalam masalah ini. Saat dia mendarat di perangkap Juzy terakhir kali, itu karena dia terlalu ceroboh. Dia telah meremehkan legion insinyur jiwa Phoenix, yang akhirnya mengekspos dirinya. Tapi itu adalah pelajaran yang bagus. Setidaknya dia tidak akan membiarkan dirinya terekspos di masa depan ketika menghadapi situasi serupa. Kemampuan bertarung langsungnya saat ini sudah sangat kuat. Lebih penting lagi, dia pandai menyembunyikan diri. Ini sebenarnya adalah bagian paling menakutkan dari keahliannya. Alasan mengapa Juzy berpikir bahwa Huo yu hao akan menjadi musuh terbesarnya di masa depan justru karena alasan ini. Kemampuan Huo yu hao untuk menyembunyikan dirinya membuatnya jauh lebih berbahaya daripada judul biasa. Cukup menakutkan ketika jejak seseorang tidak dapat ditemukan. Selain itu, mengingat pemahaman Juzy tentang Huo yu hao, dia mengetahui potensinya. Dia memiliki jiwa bela diri tertinggi, dan dia sudah memiliki tujuh cincin jiwa. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi gelar Douluo dalam waktu dekat. Gelar Douluo dengan jiwa bela diri tertinggi bahkan lebih menakutkan daripada gelar Douluo yang merupakan master jiwa jahat. Huo yu hao masuk melalui jendela seperti biasa ketika dia kembali ke hotelnya. Dia sudah tenang sekarang. Setelah membunuh Sol Douluo tipe spiritual, dia berhasil mencapai tujuannya untuk misi ini. Namun, hal ini akan sangat membuat musuh khawatir. Selama periode waktu ini, Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan meningkatkan pengawasan mereka di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Jiwa Surgawi, hal ini tidak dapat dihindari. Tapi bisakah dia terus menunggu lebih lama lagi? Cara terbaik adalah menunggu mereka menurunkan kewaspadaan sebelum melanjutkan pengawasannya. Musuh mungkin akan lebih rileks setelah masa ketegangan yang kemudian akan memberikan peluang besar baginya. Namun, Huo yu hao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus segera mengumpulkan lebih banyak informasi di sini. Selain itu, melalui pengawasan menyeluruh sebelumnya, dia yakin bahwa baik M. Asia Otao maupun Tangya tidak ada di Istana Kekaisaran. Mereka berdua adalah wanita suci di Gereja Roh Kudus dan sangat dihormati. Jika mereka berada di kota surga Doulu, mereka pasti berada di Istana Kekaisaran. Karena mereka tidak ada, kemungkinan mereka berada di kota ini sangat kecil. Ketika dia memikirkan hal itu, suasana hati Huo yu hao yang baik sedikit berkurang. Tanpa bisa menemukan M. Asia Otao dan Tangya, itu berarti target terpenting misinya tidak tercapai. Bagaimana dia bisa bahagia sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mencoba menangkap master jiwa jahat untuk mengumpulkan informasi? Huo yu hao mengerutkan alisnya. Itu adalah ide yang paling bodoh. Mungkin ini efektif, namun tidak mudah. Selain itu, para master jiwa jahat itu mungkin tidak tahu di mana Tangya berada. Tapi sepertinya dia masih harus mencobanya. Dia duduk bersila dan berpikir sejenak. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Sepertinya menangkap master jiwa jahat dan mencari ingatannya adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Setelah memutuskan strategi ini, dia memiliki tujuan lain yang ingin dicapai. Dia memikirkannya sejenak sebelum mulai menyempurnakan rencananya. Jika dia ingin menemukan master jiwa jahat, tempat terbaik untuk melakukannya adalah istana kekaisaran. Namun, dia baru saja menimbulkan keributan di istana. Keamanan di istana pasti sangat ketat sekarang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menangkap seorang guru jiwa jahat? Ini adalah masalah besar. Terlebih lagi, master jiwa jahat yang dia tangkap juga tidak terlalu lemah. Jika tidak, akan sulit mendapatkan informasi relevan darinya. Setelah merumuskan rencana, Huo Yuhao perlahan-lahan memasuki meditasi dan terus menyerap manifold misterius ice essence ke dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah budidayanya meningkat pesat setelah setiap sesi meditasi setelah dia mulai menyerap manifold misterius ice essence. Kekuatan jiwanya semakin kuat, dan dia perlahan menjadi jiwa douluo. Jika bukan karena dia belum siap, dia benar-benar ingin mengetahui standar apa yang telah dicapai oleh kultifasinya. Menurut perkiraannya sendiri, dia setidaknya harus berada di peringkat 77 sekarang. Itu juga berarti kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan. Dia telah menuai hasil yang besar. Keesokan paginya, Huo Yuhao memasuki demi pelanai spektralnya dan memberi makan ketiga beruang itu. Setelah ini, dia turun ke jalan lagi dan melanjutkan perjalanan ke arah istana kekaisaran. Saat dia berjalan di jalanan, dia memperhatikan semua obrolan di sekitarnya. Banyak orang yang membicarakan ledakan yang datang dari istana. Bahkan dikabarkan bahwa perimeter istana saat ini berada di luar batas. Huo Yuhao terus berjalan menuju istana dan baru kembali setelah mengitarinya sekali. Dia menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kota surga doulu dari kekaisaran matahari bulan masih sangat rasional. Dia tidak menutup seluruh kota atau keluar batas karena apa yang terjadi tadi malam. Satu-satunya area yang berada di luar batas adalah jalan yang dia lalui kemarin, di mana sebagian tembok istana telah hancur dan sekarang sedang dalam perbaikan. Selain itu, segala sesuatu di istana tampak baik-baik saja, setidaknya dari luar. Dia tidak mengamati bagian dalam istana menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia telah mengeluarkan kekuatan spiritual terbesarnya tadi malam. Tidak mungkin musuh tidak mewaspadainya. Hambatan spiritual atau alat jiwa serupa apapun pasti akan digunakan sekarang. Jika dia melakukan deteksi spiritual, dia akan langsung memasukkan dirinya ke dalam jebakan. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu percaya kekaisaran matahari bulan punya cara untuk menemukannya, dia tidak akan mengambil risiko. Setelah kembali ke hotel, Huo Yuhao memanggil raja beruang es keluar dari ruang angkasa spektralnya. Mengingat kemampuan individunya, dia tidak terlalu mengesankan di kota Heavendow. Namun, berbeda jika dia mendapat bantuan Little Bai. Selain itu, dia punya beberapa rencana lain. Kakek, tempat apa itu? Ini sangat menyenangkan. Kerangka itu sungguh menarik. Mengapa mereka lari dariku? Bai kecil bertanya dengan penuh semangat, Huo Yuhao tidak pantas disebut prajurit terhebat jika dia tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu? Huo Yuhao tidak menetapkan batasan apapun baginya di demi-plani. Dia mengizinkannya mengajak mau besar dan mau kedua keluar untuk bermain. Ketika Elektrolos menciptakan demi-plani ini, dia membuatnya agar hantu di demi-plani dapat berevolusi. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu dari mana mereka mendapatkan energinya. Menurut ingatan yang ditinggalkan Elektrolos, ia seharusnya berasal dari kekuatan spasial. Adapun bagaimana Elektrolos berhasil melakukan itu, Yuhao tidak tahu sama sekali. Tampaknya itu adalah kekuatan dari dunia lain. Kecuali budidayanya bisa mencapai Elektrolos, tidak mungkin dia bisa menemukan petunjuk apapun, itu karena Huo Yuhao telah menggunakan tiruannya pada tombak naga emas saat dia melemparkannya. Huo Yuhao berkata, ini adalah demi-plani yang ditinggalkan oleh salah satu guru saya untuk saya. Ini adalah dimensi paralel dunia kita, dan hanya saya yang bisa membukanya. Karena Anda suka di sini, saya akan mengizinkan Anda masuk beberapa kali lagi di masa mendatang. Namun, ada hal yang harus kita lakukan sekarang. Anda harus mengikuti rencana saya. Huo Yuhao menceritakan rencananya kepada Raja Beruang Es. Dia tahu bahwa Raja Beruang Es berpikiran sederhana, dan tidak akan bisa mengingat rencana yang terlalu rumit, jadi dia mencoba menyederhanakan misi yang dia berikan kepada Raja Beruang Es. Adapun hal-hal rumit, dia meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan rencananya, Huo Yuhao dan Iceberg King tetap berada di hotel untuk beristirahat. Dua hari kemudian, jalanan kota surga Dou masih sangat ramai. Sekarang sudah malam, dan langit baru saja berubah menjadi gelap. Ini adalah masa ketika bisnis hotel dan restoran sedang booming. Selain mereka yang hendak mudik, banyak juga orang yang menuju restoran dan tempat makan. Huo Yuhao perlahan berjalan di antara kerumunan. Setelah dua hari observasi, situasi di istana sudah tenang. Tembok istana yang rusak sudah diperbaiki. Adapun apa yang terjadi di istana, dia tidak berhasil menemukan apapun melalui deteksi spiritualnya. Hari ini adalah hari dia akan benar-benar mengambil tindakan. Istana kekaisaran sudah terlihat di kejauhan. Huo Yuhao berjalan ke arahnya secara alami, menemukan tempat duduk di sebuah restoran kecil tidak jauh dari istana. Dia memesan beberapa hidangan dan duduk di sana sendirian, makan sendiri. Pada saat inilah sesosok tubuh diambia muncul di luar tembok istana. Cahaya di sekitar tubuhnya terdistorsi, seolah-olah telah berasimilasi sepenuhnya dengan udara. Beberapa aliran udara hampir tidak terlihat terdistorsi di bawah cahaya redup. Jika dia menampakkan dirinya sekarang, semua orang yang pernah melihatnya akan terkejut. Ini karena dia juga Huo Yuhao. Huo Yuhao berjalan perlahan, jari kakinya menyentuh tanah. Dia melempat ke atas tembok istana. Dia diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya menuju bagian dalam istana. Memang benar, seperti dugaannya, instalasi pertahanan di istana tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Lagi pula, sangat tidak realistis untuk memasang lebih banyak detektor osilasi dan termal. Istana itu sangat besar. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan lebih banyak alat pengawasan jiwa spiritual dalam waktu sesingkat itu? Huo Yuhao menemukan tempat yang tidak dicakup oleh detektor osilasi, memanfaatkannya untuk menyelinap ke dalam istana. Dia dengan cepat pindah ke bagian dalam istana. Jumlah penjaga yang berpatroli juga tidak bertambah. Mungkin kekaisaran matahari bulan mengira bahwa tentara biasa tidak memiliki pengaruh apapun pada judul Douluo. Huo Yuhao masuk semakin dalam ke istana. Segalanya tampak berjalan seperti biasa. Deteksi spiritualnya hanya berjarak 100 meter darinya. Dia tidak melakukan deteksi apapun dalam skala besar. Dia hanya berhenti ketika dia berada sekitar 500 meter dari pusat istana, di mana dia bersembunyi diam-diam di sudut gelap. Pada saat inilah udara mulai sedikit bergelombang. Salju mulai turun dari langit. Pada awalnya, hanya ada sedikit butiran salju, namun perlahan, angin semakin kencang. Semakin banyak kepingan salju mulai berjatuhan. Potongan-potongan kepingan salju tertiup angin kencang. Hanya dalam waktu singkat, seluruh istana tertutup badai salju. Aneh memang, tapi badai salju ini hanya melanda area tengah istana. Itu tidak bocor kebagian lain kekaisaran jiwa surgawi. Saat itu, orang-orang yang lewat tak jauh dari istana kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat istana di landa badai salju. Fenomena seperti itu hanya akan terjadi di wilayah ekstreme nord. Meskipun kota surga Dou cukup dekat ke utara, dan juga akan turun salju di musim dingin, tidak mungkin ada badai salju di sini. Badai salju ini sangat kuat. Ketika kepingan salju menghantam bangunan di istana, suara garukan yang menusuk bisa terdengar. Bagian dalam istana berantakan saat ini. Banyak penjaga yang berpatroli terluka akibat badai salju yang terjadi. Selain itu, suhu di dalam istana pun turun drastis. Dari semula 10 derajat Celcius, suhu segera turun menjadi negatif 20 derajat Celcius. Kebingungan dan kekacauan di istana semakin memburuk di bawah suhu yang sangat dingin ini.